Biodata dan Nama Asli Pemain Sinetron 1001 Legenda 1. Umi Kuari Umi Kulsum atau lebih dikenal dengan Umi Kuari ini lahir pada 30 Januari 2001 usia 22 tahun. Awalnya bergabung dengan salah satu sanggar, ia pun kemudian mulai mengikuti audisi salah satu program televisi bernama Lenong Dadakan pada tahun 2014. Awalnya diminta untuk syuting satu episode saja, namun siapa sangka actingnya susah mencuruh perhatian sehingga ia ditawar untuk bermain di episode-episode selanjutnya. Setelah itu nama Umi pun semakin populer setelah membintangi sinetron Lenong Legenda. 2. Akila Herbi Siti Akila Nur Fadila Herbi lahir pada 11 Juni 2009 usia 14 tahun. Nama Akila mulai mencuruh perhatian sejak tahun 2013 lalu ketika ia mengikuti ajang pencer dan bakat Little Miss Indonesia. Ia kemudian mulai melebarkan sayapnya ke dunia peran sejak tahun 2017 dan kini telah membintangi sejumlah film maupun sinetron. Ia pernah membintangi film Kesempatan Keduda, Koki Koki Cilik 2, Rasyah The Wonder Kid, Sinetron Lenong Legenda, Rezekinya Anak Sole, Rindu Tanpa Cinta, Mentari, Danjini. 3. Natali Sara Natali Sara Sianipar lahir pada 1 Desember 1983 usia 39 tahun. Berawal dari model, Natali kemudian mulai terjun ke dunia peran sejak tahun 2002 dan sinetron pertamanya adalah Cinta Smo. Namanya pun kemudian mulai banyak dikenal publik setelah ikut membintangi sinetron kawin gantung. Setelah itu kembali ditawari untuk membintangi berbagai judul film dan sinetron lainnya seperti Sinetron Asisten Rumah Tangga dan Sinetron Dunia Terbalik. 4. Dava Arik Dava Arik lahir pada 20 September 2001 usia 21 tahun. Sama seperti Umi Kuari, Dava juga mulai merintis karir lewat sebuah sanggar. Namanya pun mulai banyak dikenal publik ketika dipasangkan dengan Umi Kuari lewat serial Lenong Legenda pada tahun 2018. Kini selain masih aktif terjun ke dunia peran, ia juga dikenal sebagai konten kreator. 5. Jason Lionel Jason Lionel Theo lahir pada 18 Desember 2009 usia 13 tahun. Aktor blasteran Indonesia dan Belanda ini sudah merintis karir sejak tahun 2018 lalu sebagai bintang iklan. Di tahun yang sama, ia juga mulai terjun ke dunia peran dan namanya mulai mencuri perhatian ketika ikut membintangi film horor dan urtiga sunyaruri. Terakhir namanya kembali dikenal lewat sinetron bola koki, jagoan bola dan cinta amarah. 6. Adib Assegaf Adib Assegaf lahir pada 12 Agustus 2013, bulan depan dia akan kena berusia 10 tahun. Adib mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2018 lalu sebagai model bintang iklan sekaligus sebagai aktor cilik dengan sinetron pertamanya adalah Nina Sahabat Sejati. Setelah itu ia masih aktif sebagai model bintang iklan dan terakhir namanya kembali mencuri perhatian ketika terpilih sebagai pemeran utama di sinetron Matt Kriwil. 7. Chico Radella Radella Machico Rako atau biasa dipanggil Chico ini lahir di Palembang 28 Oktober 2011 usia 11 tahun. Nama Chico mulai dikenal sejak tahun 2017 lalu di mana ia sudah diundang ke berbagai acara televisi karena bakat menari India yang ia miliki. Ia kemudian terjun ke dunia peran dan namanya sukses mencuri perhatian lewat sinetron Samudera Cinta. Terakhir namanya dikenal lewat sinetron Cinta Amara, Penmentari, Danjini. 8. Syakira Humaira Syakira Humaira Ramadhani lahir pada 21 Agustus 2011, bulan depan dia akan kena berusia 12 tahun. Syakira mengawali karir sejak tahun 2017 dengan mengikuti audisi pencarian bakat salah satu rumah produksi yang diadakan di kota Solo. Setelah menang dari audisi tersebut, ia pun akhirnya menjalani debu aktingnya di awal tahun 2018 dengan membintangi salah satu judul FTV. Hingga kini ia masih kerap membintangi berbagai judul FTV dan juga sebagai bintang iklan. 9. Finn Batubara Finn Batubara lahir pada 3 Desember 2009 usia 13 tahun. Finn Batubara awalnya dikenal sebagai penyanyi, di mana ia merupakan jebolan dari idola Cili musim ke-6. Di audisi ini ia terhenti di babak sembilan besar. Sementara untuk di dunia peran Finn Batubara, sukses menjalani debu aktingnya pada tahun 2022 juga lewat sinetron Mentari dan Jini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.